Halo guys, ini adalah serokan CSR 3,5 cm, diametamnya rata ya Jadi ini gunanya untuk menyerok putir ataupun menyerok cu Nah ini udah dapet segini, jadi kita tinggal kasih makan ke cupang kita Jadi gunanya memang buat kasih makan cupang kita, jadi takerannya pas lah, taker-staker Nah jadi ini bukan buat nyerok ikan cupang ya, karena permukanya datar Dikhususkan lebih untuk menyerok makanannya seperti kutu ayah dan jentik Oke Nah guys, ini adalah serokan 6 cm dan 8 cm Nah kalau 8 cm ini biasa saya buat nyerok kalau misalnya kayak gini ya Jadi kalau misalnya memang kita udah yang bekas sortir masuk ke gelas aqua ini gak enak pake yang 8 cm Enakan pake yang 6 cm guys, nah jadi kita langsung serok begitu tuh, dapet Ya, jadi kalau yang untuk buat lubangnya kecil taruh di gelas aqua ini lebih enak memang pake serokan 6 cm Nah kalau misalnya sudah pake yang di toples 2 liter, nah ini lebih enak tentu pake yang 8 cm guys Nah jadi langsung begitu, langsung diserok dapet ya guys ya Nah jadi kalau misalnya ini kan 6 cm kekecilan, kalau mau yang lebih enak ya 8 cm untuk pake yang toples 2 liter Oke Nah guys, jadi ini adalah kemudian pipet 3 milinya Ini adalah kutu air, yang biasanya saya memang gunakan pipet ya Nah jadi dapet nih kutu airnya kan Gunakan pipet ini buat memberi kasih makan burayak Nah jadi kalau burayak pake serokan 6 cm boleh gak? Boleh-boleh aja Tapi saya lebih suka ini guys, karena pembagiannya lebih merata Ya, jadi anggap ini kolom burayak ya, tinggal di tata seperti itu tuh guys Jadi kita bisa lebih rata lah, kalau untuk burayak saya lebih suka pake pipet Tapi bebas, kalau mau pake serokan 6 cm juga boleh Nah ini juga bisa berguna buat keperluan bikin pupuk ya Jadi ada takerannya 1 mili, kalau 1 mili ya disesuaikan seukuran segini sampai 3 mili Jadi banyak sekali kegunaan pipet ini selain buat makan cupang ya Apapun itulah Jadi ya ini adalah kegunaan pipetnya Sampai jumpa